Kembali lagi bersama Cryptocurrency yang sangat lagi akan booming, sangat lagi akan booming ya Karena kenapa Rp45.000 sudah di-hit oleh Bitcoin dan otomatis diikuti beberapa altcoin lainnya seperti Sibaino yang akan kita bahas sekarang Dan apakah Rp45.000 akan berlanjut ke Rp50.000 ya Kita akan perhatikan ya beberapa price action yang jangan buat kalian untuk selalu overconfidence terhadap Bitcoin teman-teman ya Karena kenapa ya perkembangan Bitcoin itu sangat volatile dan ini adalah salah satu indikasi ya Kenapa kalian harus tetap wait and see jangan-jangan terlalu euphoria Wow Bitcoin pump lagi, pump lagi, dan pump lagi Ya memang Bitcoin pump dan berhasil di Rp45.000 tapi kalian harus tahu yes Ternyata Rp45.000 itu resistennya belum ditembus teman-teman ya Kalian bisa cek and recek di trending view yang kalian lihat layar sekarang Kalian sekarang tetap mata kalian di layar dan kalian harus konsentrasi Karena ini adalah salah satu boom press action yang harus kita ketahui teman-teman Ya pertama ya ada beberapa rejection Rejection 1, rejection 2, rejection 3, rejection 4, dan sekarang rejection 5 Belum tertembus Rp45.000 ke atas Artinya press action itu belum mau naik hit terus atau dia harus breakout di resisten ini ya Ternyata mereka turun lagi nih ini otw turun ini Ini otw turun kalian harus hati-hati dan wait and see teman-teman ya Ternyata sekarang ke Rp44.400an teman-teman Yang kita harapkan adalah kalian harus konsentrasi di layar ya Yang kita harapkan itu ketika dia breakout ya di Rp45.000 ya Mereka seharusnya ke Rp47.000 teman-teman ya Karena kenapa Rp47.000-Rp48.000 itu resisten Minor resisten pertama Yang setidaknya mereka harus retest ya teman-teman ya Retest kesini oke baru Itu dia bisa naik lagi teman-teman Ya setidaknya jebol retest dulu lah Nggak mantul dulu ya Itu yang harus kita pahami sekarang Tapi kenyataannya kayaknya ini ada potensi untuk Tidak kuat untuk menembus dinding yang Rp45.000 ini Yang beberapa kali 5 kali ini ditembus Jadi konsentrasi kita adalah untuk memperlihat Apakah mereka akan turun dulu lah Turunnya dimana teman-teman Kalian harus menggunakan Fibonacci Kita tarik dari swing high ke swing low Ya ini kalian harus pahami bahwa Golden Fibo ada di 0,618 Ada di area 41.300 hingga 42.000 ya Apakah Bitcoin akan koreksi dulu ke situ Sebelum mereka akan meluncur Meroket ke atas teman-teman Itu bisa jadi teman-teman ya Jadi kita tetap wait and see Kemungkinannya pergerakan press action Mungkin bisa ke Rp6.1.800 Baru dia ke Rp45.000 untuk menembus Atau ke sekitaran koreksi di Rp42.900 Rp43.000 baru dia naik lagi Jadi kita tetap wait and see ya Terlebih lagi kalian harus jeli lagi Untuk melakukan analisa Saya bantu untuk melakukan analisa Biar kalian tetap just plong Teman-teman ya Apa itu kita menggunakan sebuah Potensi ya Disini kayaknya membentuk sebuah Parabolik teman-teman ya Ini parabolik yang cantik Bisa jadi mereka membentuk Sebuah cup and handle teman-teman ya Karena akibat retestnya di 61.8 tadi teman-teman ya Itu bisa membentuk sebuah cup and handle teman-teman Kita tetap Nah mungkin bisa gini ya Gak ada salahnya untuk kita melakukan analisa Daripada kita melakukan analisa pump-pump Tapi nyatanya masih koreksi Jadi kita tetap wait and see Bagi kalian yang sudah hold di harga bawah Menurut saya itu adalah salah satu pilihan Yang aman ya Karena memang kalian mendapatkan harga termurah Jadi jadikan cryptocurrency ini sebagai Kita melakukan investasi jangka panjang Tidak ada salahnya Tetap Dior Tetap lakukan analisa sendiri Karena ini adalah analisa saya Yang saya ingin bagikan kepada kalian Kalian bisa setuju Kalian bisa tidak Makanya kalian komen di bawah teman-teman Selanjutnya kita ke Shiba Inu ya Sebagai pembahasan utama kita Shiba Inu ya Kita kalau di 4 jam Sebenarnya ini di Apa namanya Time frame-nya 4 jam ini Membentuk symmetrical triangle Dimana memang masih di area Symmetrical triangle ini Masih menurut saya Masih sedikit kurang menarik Tapi menurut saya Potensi bullish masih ada Kalau kita tarik sebuah garis Feibu Nechi lagi teman-teman Feibu 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 Nechi Adalah sebuah jalan Kita harus pastikan itu Mari kita gunakan Feibu lagi Caranya gimana Kita tarik dari swing low ke swing high Dengan time frame yang disini Kita perjelas lagi Dan sekarang kan memang Si Shiba Inu kan turun Dan menurut saya Turun dalam time frame 12 jam 4 jam Menurut saya wasi wajar Dan apakah mereka akan turun Kita tunggu aja Turun di 1,8 Gildun Feibu teman-teman Atau mereka turun ke Area-area sini teman-teman Jadi yang menurut saya Yang lebih kuat untuk memantul Adalah di 1,8 Di 0,052286 Koreksi itu wajar ya Jadi kalian jangan berharap Paham-paham terus Koreksi adalah wajar Untuk Dia itu mencari harga terendah aja Teman-teman Jadi menurut saya Masih masuk akal Untuk Shiba Inu Karena memang Di support terkuat Adalah area sini Yang sudah saya gambar Beberapa pantulan Masih terjaga Di area-area support ini Jadi ini adalah area terkuat Untuk memantul Masih aman Belum keluar dari Area symmetrical triangle Yang ada disini Teman-teman ya Ya ini masih aman Teman-teman ya Masih dalam zona aman Zona-zona untuk Bullish kembali teman-teman Masih optimis Dalam jangka panjang Yang membuat Bullish itu apa sih Ini loh Saya beritahu kepada kalian Bahwa Shiba Inu Ternyata melebarkan Sayapnya lagi teman-teman ya Berbagai segmen ya Dihajar oleh Shiba Inu ya Dari segmen seperti Makanan Fashion Real estate ya Seperti yang kemarin Biskop ya Sekarang obat-obatan Medical Center Mereka menerima Pembayaran dengan Shiba Inu Wow Bertapa Jadi mereka Bertapa terkenalnya Shiba Inu ini ya Karena orang-orang Orang kalau misalnya Shiba Inu terkenal Pasti mereka akan Membuka peluang Untuk Shiba Inu Contohnya ini ya Beberapa medical center Di luar negeri Jadi ini ada sebuah Klinik namanya Canon ya Di Venezuela Mereka bisa Kalau misalnya Orang berobat di Venezuela Menggunakan Shiba Inu ya Dan Mereka memang Sebelumnya sudah menerima Dogecoin, Ethereum Coin, BNB Dan Cardano ya Teman-teman Tapi sekarang Menampakan Shiba Inu Ini menampakan Salah satu indikasi Kenapa Klinik Canon ini Adalah mempunyai Keterikatan dengan Shiba Inu ya Semakin terkenal Koin Semakin banyak Luang untuk Pampamp Besar-besaran Kalau misalnya sini Shiba Inu di tengah-tengah Dengan logo yang Sangat besar ya Shiba Inu mempunyai Porsi yang sangat Diperhatikan oleh Klinik yang di Venezuela Ini sangat Sangat menarik Dimasukkannya Shiba Inu menjadikan Canon klinik pertama Yang menerima Cryptocurrency teman-teman Satu lagi teman-teman Setelah burger ya Sektor makanan Mereka ada Menerima Cafe ya Di Meksiko Wow Banyakan ya Kota wisata Seperti Meksiko Menerima Kembayaran Seperti Shiba Inu Itu akan Menjadikan Shiba Inu Semakin dicari-cari orang Semakin orang penasaran Apa sih Shiba Inu Kenapa sih Shiba Inu Jadikan oleh pembayaran Wow Extremely Ini sangat-sangat bullies Kita harus tetap optimis Sebagai holder Shiba Inu Teman-teman Not financial invest Dan tetap lakukan Dior Dan satu lagi Infonya 200 miliar token Shiba Ternyata Ada dalam Kedali Wills Teman-teman ya Karena kenapa Wills Ethereum Selalu mencetak Shiba Inu Membeli lagi Membeli lagi Membeli lagi Karena mereka tahu Fundamental Shiba Inu Akan semakin booming Teman-teman ya Itulah intinya Kenapa Shiba Inu Akan terus booming Karena Wills Selalu mencetak Di harga bawah Untuk Boeing Opportunity Terima kasih telah mencetak Terima kasih telah menonton